Pemirsa, terima kasih masih setia di kalam Ramadan. Pada kesempatan ini, yang lalu kita sampaikan bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh maghfirah dari Allah SWT. Untuk itu, kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama bulan yang penuh berkah Allah SWT. Yang dimaksudkan rahmat Allah SWT, yaitu kita di dalam kasih sayang Allah SWT, kasih sayang sedalam-dalamnya, kasih sayang yang dicurahkan kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Pemirsa, kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, apa yang dilakukan orang yang berpuasa, apa yang dilakukan orang yang sedang berpuasa, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Untuk itu, marilah di dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Ibadah puasa ini, mari kita bermunajah kepada Allah SWT, karena seluruhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu merupakan doa dari Allah SWT. Apa yang kita lakukan merupakan doa, sebagaimana pakaian orang yang dipakai, orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, pakaian itu sanggup mendoakan kepada orang yang berpuasa tadi, untuk melindungi dari api-api neraka. Itu doanya, itu doanya pakaian-pakaian yang sedang dipakai, orang yang berpuasa, kemudian baret, kopiah atau peci yang dipakai orang yang berpuasa, sanggup melindungi dari panasnya api neraka. Kemudian telompah, sepatu, sendal, yang dipakai orang yang berpuasa, ia mengatakan, saya sanggup mengantarkan melewati sirotul mustaqim, kalbertil khot, langsung nyampe syurga. Itu doanya sepatu, itu doanya sendal, atau apa saja yang dipakai orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, para pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dinilai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemurahan-kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Para pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Pada umumnya, kita sebagai orang yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari sesuatu yang maksimal, sebanyak-banyaknya. Bukan mencari keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sesuatu yang banyak, sesuatu yang limpah, belum tentu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kalau mendapatkan keberkahan dari Allah, walaupun secara matematika dalam hitungan kita tidak cukup, tidak mencukupi dalam kebutuhan kita sehari-hari, dalam kebutuhan kita sebulan, dalam kebutuhan kita satu tahun, akan tetapi, kalau tak kalah mendapatkan berkah dari Allah, insya Allah akan mencukupi karena nilai-nilai keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di antara kita, orang yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui bahwa maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala itu, ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya apa? Ampunan Allah mulai dari dosa kecil, dosa besar, dosa sebesar apapun, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, Insya Allah, tak kalah kita melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa, Insya Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, tak kalah kita melaksanakan ibadah puasa, Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma takut damamin dan bih, siapa yang berpuasa karena Allah, maka dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang sudah lampau yang kemarin-kemarin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Karena kita telah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk itu, pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam menyambut bulan Ramadan ini, mari kita betul-betul untuk meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sehingga dengan melaksanakan perintah Allah, kita selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kasih sayang Allah, Selalu dalam keberkahan Allah, kelimpahan rizki yang diberikan oleh Allah, Dan selalu dalam ampunan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, Fid dini wa dunia wal akhiruh, Demikian pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam segmen berikutnya, Kita akan mengorai tema lebih inti, Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!